Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di kuliah kita pas ke UTS Kalian kan kemarin sudah UTS kan ya Dan rata-ratanya cukup bagus Tapi ada beberapa yang nilainya kurang bagus Nanti kita akan ada ujian ulang atau tugas Tugas tambahan dari saya Yang pasti kalian harus siap-siap ya Yang nilainya kurang bagus harus ujian ulang Terus untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai Biological control menggunakan parasitoid Jadi waktu di UTS lalu kita sudah banyak belajar mengenai Integrated Pest Management Kalian kan sudah tahu kan ya Bagaimana sih prinsip-prinsip dari pengendalian hama terpadu Yang bagaimana kita bisa mengintegrasikan beberapa pengendalian Untuk kasus di suatu lahan kita Nah untuk periode UAS ini kita akan satu persatu itu membahas lebih dalam lagi bagaimana sih pengendalian-pengendalian itu Semoga nanti kalian tetap bersama saya di periode UAS ini Tetap semangat ya Tetap semangat ya walaupun sama saya lagi dan lagi karena Pak Tatang tidak bisa mengajar Jadi harus saya handle Lanjut Disini ada gambar Itu ada parasitoid sebenarnya Kecil Mungil Mungkin hampir Susah untuk dilihat Menggunakan Mata telanjang Jadi kita harus menggunakan mikroskop Di gambar yang ada di slide yang pertama ini ada parasitoid Yang dia adalah musuh alami Dan di bawahnya itu ada telur Telur hama Jadi telur hama ya Itu sepertinya kelihatannya adalah telur dari hemiptera Hemiptera itu dari ordo kepik-kepikan ya Jadi biasanya kalau dari hemiptera atau kepik-kepikan itu Telurnya itu ditata bagus gitu di daun Secara beraturan Nah biasanya dia menyerupai bentuk-bentuk tertentu Benturnya terlalu lama ya Jadi kita langsung saja Kita enjoy aja ya sama kuliahnya Pelang-pelang ya Bentar dulu Nah Saya ajak kalian berpikir sebenarnya disini Apa sih sebenarnya definisi dari biological control itu Menggunakan apa sih Kemudian Sepenting apa sih biological control itu Dalam pengendalian hama terpadu Apakah petani itu bisa mengaplikasikan Biological control itu cuma sekedar wacana doang gitu kan ya Jadi kita akan mempelajari satu persatu Nah ini ada gambar-gambar Jadi di powerpoint ini saya menyiapkan banyak sekali gambar Yang bisa menambah wawasan kalian Jadi tidak hanya Oke tuh Burusi tuh ngomong Parasito yang mana sih Nah kalian ada sedikit gambaran ya Disini yang sebelah kiri itu ada gambar parasitoid Parasitoid pupa Parasitoid pupa ya Jadi ada parasitoid yang dia memarasit fase pupa gitu Kalau ini sebelah kanan Itu ketutupan saya Silahkan dilihat di Apa namanya Powerpoint PDF yang sudah saya berikan di google classroom Jadi ada parasitoid larva Jadi parasitoid yang memarasit pada fase larva gitu Dan dia terlihat putih-putih ya disitu ya Itu menandakan kalau Apa namanya Si larva dari parasitoid itu Sudah keluar dari tubuh Inang Dan kemudian dia berpupa di luar Dan setelah pupa Otomatis jadi imang kurung ya Lanjut Nah ini ada nih Biological control Tidak hanya parasitoid ternyata Ada banyak yang bisa kita gunakan sebagai Agens dari biological control Atau yang dinamakan dengan Natural enemies Atau yang nama Atau Apa nih Dengan kata lain adalah Musuh alami Gitu ya Lanjut Definisi dari Biological control Apa itu definisinya Definisinya adalah Aktivitas dari musuh alami Yang menyebabkan Populasi dari Organisme target Itu lebih rendah Daripada jika tidak ada pengendalian Oke Kita lanjut ya Jadi biological control itu adalah Aktivitas dari musuh alami Yang menyebabkan populasi itu Lebih rendah Daripada Jika tidak ada pengendalian Atau Bisa Bisa juga berarti Keeping past below damaging level Atau kita menjaga agar hama itu Di bawah Apa yang yang merugikan Dengan Aktivitas-aktivitas Seperti predator Parasitoid Dan juga Patogen serangga Nah kemarin kan kalian sudah Banyak ya Membahas Di diskusi yang lalu Pertama lalu Banyak membahas tentang Patogen serangga ya Jadi Biological control itu Menggunakan apa Antara lain predator Parasitoid Kemudian Insek patogen Apa itu patogen Patogen itu adalah Penyakit ya Sejenis penyakit Jadi Penyakit yang Menjangkiti pada serangga Jadi Insek patogen itu Biasanya Dia golongan mikroorganisme Entah itu cendawan Ada bakteri Nematoda Protozoa Dan juga virus Yang dapat menyebabkan Sakit pada serangga Jadi Serangga juga bisa sakit ya Kemudian Untuk penyebutannya Fumi Itu Tolong jangan diartikan Fumi itu Jamur ya Karena Jamur Itu mempunyai Tubuh Buah Yang besar Seperti Misalnya Jamur tiram Jamur vispi Bukan ya Terus Jamur Kancing Jamur sintake Dan lain sebagainya Itu jamur Dengan Kalau cendawan Itu adalah sesuatu Yang Lebih mikroskopis Jadi Diatikan Cendawan ya Di sebelah kanan Bisa dilihat Ini ada Sebuah grafik AE itu Sudah tahu ya AE itu Disebut dengan Economic Threshold Atau yang disebut juga Itu Ambang ekonomi Adalah Suatu ambang Dimana Pengendalian Sintetik Itu bisa Apa namanya Bisa dilakukan ya Ambang ekonomi ya Dan biasanya Ambang ekonomi Dari Hama itu Beda-beda ya Sudah pernah Saya jelaskan Waktu lalu Misalnya Ambang ekonomi Ulat Berayak Itu Tiga ekor Perumpun Misalnya Sudah ditemukan Tiga ekor Perumpun Maka boleh Dilakukan Pengendalian Contohnya ya Jadi Aktifitas DPH ini adalah Pengendalian Hayati Sama itu Bahasa Indonesia Dari Biological Control Jadi Itu bisa Dengan adanya Biological Control Atau Pondan Hayati Itu Kerapatan Hama Atau Jumlah Hama Itu Bisa Diturunkan Sehingga Di bawah Ambang ekonomi Ambang yang Rusak Atau Yang Grafit Bawahnya Itu Bisa Ditekan Jadi Bisa Diturunkan Atau Ditekan Semoga Paham Ya Kita Lanjut Ke Slide Selanjutnya Kemudian Kita Belajar Mengenai Definisi Dulu Predator Parasitoid Bedanya Apa Gitu Ini Menurut Bulan Dan Cranston Tahun 2000 Predator Itu Organisma Yang Dia Memakan Lebih Dari Satu Organisma Atau Hewan Selama Hidup Lebih Dari Satu Jadi Dia Selalu Makan Lagi Lagi Besok Lapar Ya Kayak Kita Lapar Makan Lagi Itu Namanya Predator Dan Biasanya Biasanya Namun Tidak Selalu Dia Lebih Besar Daripada Mangsanya Jadi Kalau Predator Itu Penyebutannya Adalah Inangnya Adalah Mangsa Sedangkan Kalau Parasitoid Itu Lebih Ya Inang Aja Gitu Ya Tapi Bukan Nangsa Karena Predator Parasitoid Tidak Memangsa Tapi Memarasit Nah Kemudian Parasit Itu Organisma Yang Dia Hidup Pada Hose Atau Inang Lain Dan Biasanya Yang Namanya Parasit Itu Tidak Mematikan Inang Dan Kurangnya Biasanya Lebih Kecil Daripada Inang Biasanya Sedangkan Parasitoid Parasitat Itu Apa Parasitat Itu Parasit Yang Yang Dapat Membunuh Inangnya Biasanya Pasti Inangnya Itu Lama-lama Dia akan Mati Dan Dia Juga Lebih Kecil Daripada Inangnya Oke Lanjut Ini Ada Gambar Dari Parasitoid Parasitoid Itu Ada Banyak Sekali Dan Dia Kecil Kecil Banyak Jadi Kebanyakan Hanya Bisa Dilihat Menggunakan Lebih Jelasnya Menggunakan Mikroskop Nah Ini Ada Family Ada Yang Ulet Tapi Diuletin Itu Terindikasi Ada Parasitoid Kemudian Yang Ada Ulet Yang Ada Putih Putih Ini Ada Parasitoid Sudah Menjadi Pupa Dia Berpupa Di Luar Tubuh Sedangkan Larva Dari Parasitoid Itu Ada Di Dalam Tubuh Inang Lanjut Kita Lebih Jauh Lagi Mempelajari Mengenai Parasitoid Dan Inang Parasitoid Itu Biasanya Digunakan Dalam Pengendalian Hayati Atau Biological Control Parasitoid Itu Apa Jadi Parasitoid Itu Adalah Organisme Yang Dia Hidup Di Dalam Atau Pada Inangnya Jadi Dia Bisa Hidup Di Dalam Inang Atau Pada Yang Namanya Pada Itu Berarti Biasanya Dia Menempel Dan Dia Biasanya Dia Membunuh Inangnya Ultimately Kills The Horse Nah Horse Itu Horse Horse Itu Apa Horse Itu Adalah Inang Inang Siapa Inang Dari Parasitoid Ini Biasanya Adalah Pasis Sesana Insekta Atau Serangga Atau Artropoda Lainnya Contohnya Adalah Spider Nah Itu Inang Ya Kemudian Jadi Biasanya Ordo Apa Pasis Yang Banyak Menjadi Apa Banyak Menjadi Agen Hayati Khususnya Parasitoid Itu Banyak Kan Itu Ordo Himenoptera Jadi Hampir Sebagian Besar Himenoptera Itu Banyak Yang Berfungsi Sebagai Parasitoid Selain Sebagai Polinator Dan Juga Ada Beberapa Sebagai Predator Parasitoid Banyak Yang Ditemukan Pada Ordo Himenoptera Dan Beberapa Ditemukan Pada Ordo Diptera Himenoptera Itu Bangsa Lebah Bangsa Tawon Dan Sebagainya Dan Ada Krawai Bisa Di Googling Apa Itu Krawai Dan Diptera Diptera Itu Golongan Diptera Di Itu Dua Diptera Itu Sayap Golongan Apa Namanya Lalat Pada Beberapa Spesies Telur Itu Diletakkan Di Inang Dan Banyaknya Seperti Itu Most Commonly Other Insect Disebutkan Jadi Yang Paling Banyak Itu Dia Diletakkan Di Dalam Inang Jadi Seperti Digambar Ada Apa Namanya Ada Ulat Itu Kemudian Itu Ada Betina Jadi Yang Menusukkan Dia Punya Ofipositor Untuk Meletakkan Telur Jadi Apa Namanya Yang Punya Ofipositor Itu Betina Dia Menusukkan Ofipositor Ke Dalam Larva Dia Deposit Telurnya Dia Apa Namanya Meletakkan Telur Di Dalam Inang Ya Dan Kemudian Telur Dari Parasito Tersebut Kemudian Akan Hatch Dan Enfit Akan Menetas Pasti Telur Akan Menetas Telur Akan Menetas Dan Makan Jaringan Internal Organ Dari Inang Jadi Dia Makan Bagian Dalam Inang Perlu Diingat Bahwa Himenoptera Itu Serangga Yang Dia Mempunyai Siklus Hidupnya Adalah Metamorfosis Hulu Metabola Di Metamorfosis Sempurna Jadi Dia Melewati Fase Telur Kemudian Larva Pupa Dan Imago Parasitoid Kemudian Dia Larva Dari Parasitoid Yang Sudah Menetas Tadi Dia Memakan Jaringan Internal Organ Namun Yang Dimakannya Adalah Jaringan Non Esensial Non Esensial Itu Yang Tidak Terlalu Penting Sehingga Dia Lantas Kemudian Tidak Langsung Mematikan Inang Jadi Inang Nya Mesti Tetap Hidup Karena Yang Dimakan Jaringan Tubuh Nya Itu Yang Tidak Esensial Sehingga Si Inang Itu Tetap Beraktifitas Seperti Normal Seperti Tidak Terinfeksi Seperti Sihat Sihat Saja Padahal Di Dalam Tubuhnya Sudah Koyak Kemudian Kemudian Dan Kemudian Larva Dan Pada Akhirnya Larva Kemudian Dia akan Memakan Jaringan Vital Dari Dari Si Inang Dan Dia akan Mematikan Inang Lama-kelama Seperti Itu Dan Ketika Dia Setelah Larva Jadi Pumpa Ketika Dia Menjelang Berpumpa Si Larva Dari Parasitat Itu Keluar Dari Tubuh Inang Yang Ada Gambar Tadi Yang Ada Larva Kemudian Ada Putih-putih Itu Pumpa Dia keluar Nanti Ada Video Yang Bisa Dipelajari Yang Cukup Menarik Dan Kemudian Setelah Pupa Beberapa Hari Kemudian Ada Prosesnya Dia Menjadi Imago Dan Kemudian Setelah Jadi Imago Dia Siap Berkelana Lagi Di Lapangan Dan Tentunya Dengan Bantuan Nektar Karena Imago Biasanya Dia Makan Nektar Dan Kemudian Setelah Makan Nektar Atau Sari-sari Bunga Dia Akan Kuat Dan Dia Akan Bisa Mencari Hama Yang Ada Di Lapangan Lanjut Karakter Karakteristik Dari Parasitoid Itu Apa Yang Pertama Parasitoid Itu Biasanya Dia Merusak Perkembangan Inang Ya Merusak Perkembangan Inang Kemudian Inang Dari Parasitoid Itu Biasanya Pada Kelas Yang Sama Taksa Yang Sama Yaitu Adalah Insekta Atau Atropodal Sudah Saya Bilang Tadi Ada Atropodal Misalnya Spider Biasanya Lebih Kecil Daripada Inang Namun Tidak Selalu Karena Ada Beberapa Yang Inang Itu Kecil Seperti Kutu Daun Kan Kalian Kutu Daun Kecil Banget Ya Kecil Banget Tapi Anda Parasitoid Lebih Gede Gitu Tidak Selalu Kemudian Imago Dari Parasitoid Itu Hidup Bebas Free Living Hidup Bebas Tidak Memarasit Kalau Imago Apalagi Imago Jantan Imago Jantan Kerjaannya Kawin Dengan Imago Petina Dia Nanti Meletakkan Telur Setelah Kawin Kemudian Hanya Dibilang Imager Stage Parasitic Atau Hanya Fase Pradewasanya Saja Yang dia Sebagai Parasitic Dan Parasite itu Biasanya Berkembang Hanya pada Satu Individu Inang Selama Perkembangan Pradewasanya Jadi Selama Perkembangan Pradewasa Dia Hanya Butuh Satu Individu Inang Berbeda Dengan Mangsa Eh Sorry Berbeda Dengan Predator Selama Hidupnya Dia Butuh Banyak Sekali Mangsa Kalau Parasite Tidak Selama Fase Imager Atau Selama Fase Pradewasa Dia Hanya Butuh Satu Dan Hose Itu Atau Inang Itu Do not Imagerly Die Desebutin Bahwa Dia Tidak Langsung Mati Tidak Langsung Mati Namun Pada Akhirnya Dia Akan Mati Habitat Berbeda Antara Dewasa Dan Pradewasa Dewasa Free Living Sedangkan Pre Adults Atau Inutur Itu Sang Mayat Itu Hidupnya Parasitic Pada Atau Di Dalam Oke Dan Kemudian Apakah Ketika Kita Lihat Dari Sisi Tanamanya Itu Disebutkan Disini Ada Plant Defense Against Insect Herbivores Jadi Bagaimana Pertahanan Tanaman Terhadap Serangga Hama Herbivore Herbivore Itu Pemakan Serangga Hama Jadi Ketika Suatu Tanaman Itu Diserang Oleh Hama Ternyata Tanaman Itu Tidak Diam Saja Ternyata Si Daun Yang Terserang Misalnya Ulat Makan Daun Daun Bolong Bolong Ternyata Si Tanaman Tersebut Dia Melepaskan Atau Release Melepaskan Yang Namanya Senyawa Senyawa Kimia Lebih Sebelum Senyawa Skundar Atau Volatil Kempau Jadi Senyawa Skundar Dan Ketika Tanaman Itu Diserang Lebih Banyak Lagi Serangga Hedivore Maka Senyawa Volatil Yang Dirilis Yang Dilepaskan Semakin Banyak Fungsinya Apa Senyawa Volatil Dilepaskan Fungsinya Adalah Memanggil Si Tanaman Sesu Seperti Bilang Aduh Ini Ada Haman Saya Terserang Tolong Musul Mami Datang Fungsinya Itu Ya Nah Volatil Tersebut Itu Akan Menarik Tidak Hanya Parasita Tidak Hanya Tidak Hanya Tidak Hanya Volatil Tersebut Dia Apa Menarik Predator Juga Parasita Juga Ya Dan Juga Musuh Alami Lain Seperti Itu Ya Ini Ada Gambar Yang Sangat Jelas Ketika Tanaman Itu Wounding Itu Ada Luka Kemudian Ditambah Lagi Ada Chemical In saliva Dari Saliva Dari Si Si Apa Namanya Ulat Itu Dia Juga Ada Senyawa Tentu Yang Kemudian Akan Dikenali Oleh Musuh Alami Sehingga Musuh Alami Akan Datang Dengan Sendirinya Kemudian Ditambah Lagi Si Tanaman Tersebut Melepaskan Volatil Kemudian Musuh Alami Berbondong Untuk Datang Kemudian Ini Ini Ada Jurnal Yang Bisa Dicek Ini Yang Saya Bilang Tadi Ternyata Tanaman Merespon Adanya Kerusakan Yang Ditimbulkan Oleh Hama Dengan Dia Merilis Lebih Banyak Volatil Lagi Dan Senyawa Volatil Itu Apa Saja Ada Banyak Sekali Disitu Disebutkan Ada 100 Banyak Sekali Senyawa Volatil Itu Ada Contohnya Ada Disebutkan Di Jurnal Terpenoid Alkaloid Venil Propanoid Ester Dan lain Sebagainya Apa Itu Intinya Dalam Jurnal Ini Nanti Bisa Dilihat Dan Dibaca Lebih Detail Saya Cantumkan Alamat Oke Kemudian Pentingnya Kita Pengetahuan Mengenai Biologi Parasitoid Yang Pastikan Kita Harus Ada Upaya Untuk Bagaimana Memperbanyak Parasitoid Tersebut Untuk Bisa Dilepas Di Lapangan Namun Sebelum Kita Jauh Ke Situ Kita Harus Tahu Dulu Biologi Dari Parasitoid Tersebut Mulai Dari Siklus Hidup Bagaimana Kemudian Perkembangannya Kemudian Behaviornya Atau Perlakunya Karena Kita Harus Tahu Kita Kalau Kita Ingin Membuat Dia Nyaman Membuat Dia Banyak Otomatis Kan Kita Harus Tahu Siklus Hidup Kebiasanya Apa Makannya Apa Tinggalnya Dimana Dan Sebagainya Kemudian Sebelum Kita Memperbanyak Misalnya Di Laboratorium Kita Harus Tahu Bagaimana Cara Eksplorasi Parasitoid Itu Di Lapangan Dia Banyaknya Ditemukan Di Kanaman Apa Atau Di Sekitar Refugia Apa Dan Bagaimana Setelah Eksplorasi Di Lapangan Otomatis Kita Bawa Handling Parasitoid Mulai Dari Lahan Transport Hingga Sampai Laboratorium Bagaimana Biar Tetap Hidup Kemudian Setelah Itu Kita Harus Tahu Juga Bagaimana Perkembangan Masa Dari Parasitoid Tersebut Dia Apakah Dia Butuh Inang Alternatif Atau Tidak Masa Iya Kita Namanya Parasitoid Dia Hidup Pada Hama Masa Iya Kita Memperbanyak Hama Untuk Memperbanyak Parasitoid Tidak Juga Ngapain Kita Memperbanyak Hama Salah Satu Alternatifnya Adalah Kita Menggunakan Inang Alternatif Inang Alternatif Itu Sebagai Inang Pengganti Untuk Perbanyakan Masal Dari Parasitoid Tersebut Kemudian Kalau Kita Sudah Sukses Dengan Breeding Mas Parasitoid Atau Perbanyakan Masal Kemudian Kita Rilis Parasitoid Tersebut Di Lapangan Bagaimana Caranya Dari Sebelah Kanan Itu Ada Lahan Pinggir Pinggir Ada Banyak Kuning Malah Jadi Spot Foto Nanti Kita Bahas Jauh Lebih Dalam Minggu Depan Kita Lihat Gambarnya Dulu Kemudian Ini Ada Ada Bagian Yang Diterang Side Of A Text On House Body Itu Itu Yang Maks Di Disitu Ada Disini Ada Dua Ada Endoparasitoid Dan Ada Ectoparasitoid Yang Pertama Endo Endo Itu Di Dalam Endoparasitoid Internal Atau Parasitoid Dalam Parasitoid Yang Dia Menyelesaikan Perkembangan Atau Atau Dalam Menyelesaikan Siklus Hidupnya Itu Di Dalam Tubuh Inang Jadi Dia Ada Sama Ya Jadi Ada Imago Parasitoid Kemudian Dia Menyuntikkan Atau Dia Melakukan Ofiposisi Dan Apa Dewasanya Itu Berkembang Di Dalam Tubuh Inang Nah Itu Endoparasitoid Istilahnya Dan Itu Biasanya Situasi Tersebut Endoparasitoid Tersebut Terjadi Ketika Si Inang Itu Terlihat 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 Inang Terlihat Oleh Mata Si Parasitoid Tersebut Tidak Tersembunyi Intinya Itu Karena Ada Beberapa Inang Yang Tersembunyi Seperti Penggerek Batang Yang Namanya Penggerek Bahama Penggerek Batang Itu Biasanya Di Dalam Batang Itu Tidak Kelihatan Bagaimana Dia Mau Melakukan Ofiposisi Nanti Ada Caranya Kemudian Selain Itu Kututan Purung Kututan Purung Itu Ada Di Dalam Hamanya Jadi Tidak Kelihatan Itu Beda Ada Ektoparasitoid Jadi Endoparasitoid Seperti Itu Dan Kebanyakan Parasitoid Itu Sebagai Endoparasitoid Contohnya Adalah Celonus Nah Ini Yang Di Atas Ini Ada Endoparasitoid Apit Ini Yang Saya Bilang Tadi Yang Namanya Biasanya Parasitoid Lebih Kecil Daripada Inang Namun Itu Tidak Berlaku Untuk Parasitoid Yang Endoparasitoid Pada Evid Evid Itu Kutu Daun Kutu Dan Kecil Tapi Parasitoid Jauh Lebih Besar Daripada Inang Jadi Ini Parasitoid Kemudian Dia Kayak Mumifikasi Nanti Dan Kemudian Parasitoid Nanti Nanti Kalau Sudah Kan Pradewasanya Hidup Di Dalam Tubuh Kutu Daun Ini Kalau Sudah Menjelang Dia Berpupanya Biasanya Di Dalam Juga Dan Kemudian Dia Kalau Sudah Keluar Dia Bolong Seperti Ini Lewat Sedangkan Yang Kedua Itu Ada Ektoparasitoid Apa Itu Ektoparasitoid Ektoparasitoid Adalah Parasitoid Yang Di Luar Jadi Serangga Parasit Yang Dia Makan Secara Eksternal Kalau Tadi Kan Makan Secara Internal Makannya Di Dalam Tidak Kelihatan Kalau Ektoparasitoid Itu Serangga Yang Dia Makan Secara Eksternal Pada Tubuh Inang Dan Menyelesaikan Siklus Hidupnya Secara Eksternal Ini Ini Ada Larva Ulat Ini Ada Larva Juga Jadi Dia Kayak Numpang Yang Saya Bilang Tadi Hidup Kalau Yang Tadi Di Dalam Inang Kalau Ini Pada Pada Itu Bisa Menembel Dan Ini Biasanya Kalau Yang Tadi Kalau Yang Ektoparasitoid Biasanya Inang Terlihat Kalau Ektoparasitoid Situasinya Ketika Si Inang Itu Hidup Pada Lokasinya Tersembunyi Tidak Lihat Biasanya Ektoparasitoid Ini Bagaimana Cara Si Imanku Dari Parasitoid Tentang Telur Biasanya Kan Dia Tidak Bisa Langsung Injeksi Opiposisi Karena Inang Tidak Kelihatan Caranya Gimana Caranya Imanku Dari Parasitoid Tersebut Dia Meletakkan Telurnya Di Sekitar Habitat Inang Itu Ada Di Sekitar Jadi Di Lingkungannya Dengan Tujuan Apa Dia Meletakkan Telur Di Sekitar Lingkungan Inang Dan Kemudian Telur Itu Menetas Di Larva Kemudian Larva Tersebut Larva Depasitoid Tersebut Akan Nyari Kalau Larva Bisa Masuk Masuk Kedalam Larva Tersebut Akan Mencari Inang Di Lokasi Sembuny Tersebut Ini Contohnya Ada Elasmus Eoplectrus Bracon Dan sebagainya Ini Parasitoid Sebelah Ini Ada Adult Of Eoplectrus Ini Ukurannya Saat Kecil Disitu Disebutkan Itu Ukurannya Mikro Disitu Yang Kecil Sekali Harus Lihat Ngurang Untuk Identifikasi Lebih Detail Nah Untuk Kisaran Inang Atau The Host Range Of Parasitoid Kisaran Inang Dari Parasitoid Itu Ada Dua Ada Generalist Dan Ada Specific Yang Namanya Generalist Parasitoid Itu Inang Itu Banyak Sekali Generalist General Berarti Umum Jadi Dia Lebih Banyak Inang Yang Bisa Diparasiti Sedangkan Spesifik Itu Bedanya Apa Ya Hanya Tertentu Saja Dia Lebih Spesifik Inang Dia Misalnya Telenomus Dia Sebutkan Telenomus Dia Hanya Mau Dia Misalnya Memarasit Misalnya Sporoptera Misalnya Itu Contohnya Ada Ini Ada Generalist Parasitoid Contohnya Trihograma Trihograma Ini Parasitoid Telur Yang Namanya Parasitoid Telur Dia Dia Meletak Si Imago Dewasa Dia Meletakkan Imago Dewasa Dari Trihograma Meletakkan Ovi Posisi Pada Telur Telur Hama Dan Dia Juga Akan Keluar Pada Fase Telur Juga Gitu Female Lay Eggs In Caterpillar Moth Egg Jadi Parasitoid Dia Meletakkan Telur Pada Telur Telur Kupu Kupu Kemudian Telur Itu Bergembang Dari Larva Kemudian Dia Berpupah Juga Berpupah Di Dalam Kemudian Ucuk-ucuk Keluar Jadi Dewasa Itu Hanya Butuh Waktu Singkat Hanya Lima Hari Sudah Jadi Mago Gitu Kalau Ini Ada Tel 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 Itu Parasitoid Telur Namun Dia Spesifik Beda Dengan Vigograma Brahim Ria Dan Tahinid Flies Tahinid Flies Itu Nanti Ada Gambarnya Tahinid Itu Adalah Diptera Bangsa Apa Namanya Lalat Kemudian Ada Stadia Inang Ada Stadia Inang Disini Yang Sudah Saya Sebutkan Tadi Ada Parasitoid X Itu Parasitoid Telur Contohnya Dari Trihograma Jadi Dia Memarasit Pada Saat Fase Inang Itu Telur Dan Dia Keluar Dari Fase Telur Juga Semoga Bisa Dipahami Parasitoid Larva Parasitoid Larva Dia Memarasit Inang Itu Pada Fase Larva Fase Inang Itu Larva Dan Dia Keluar Juga Pada Saat Fase Inang Itu Masih Jadi Larva Parasitoid Pupa Juga Seperti Itu Dia Memarasit Pada Fase Pupa Ini Pupa Bukan Larva Ini Coba Kalian Masih Ingat Nggak Dipraktikum Waktu Semester Lalu Ini Pupa Seperti Ini Itu Apa Namanya Tipenya Apa Masih Ingat Nggak Ada Ada Banyak Tipe Tipe Pupa Sepertinya Tipe Apa Coba Dilihat Lagi Parasitoid Telur Larva Biasanya Dia Apa Namanya Dia Memarasit Pada Fase Telur Dan Dia Keluar Pada Fase Larva Jadi Perkembangan Dari Parasitoid Itu Lebih Lama Parasitoid Larva Pupa Dia Masuk Pada Fase Larva Atau Ovi Posisinya Pada Fase Larva Dan Dia Baru Keluar Pada Fase Pupa Parasitoid Imago Dia Memarasit Imago Apakah Ada Imago Parasit Ternyata Ada Itu Biasanya Dari Golongan Tahinide Diptera Dan Ada Sarkopakide Sarkopakide Itu Adalah Lalat Yang Kalian Sering Lihat Bisa Dihar Di Selat Yang Sebelah Di Bagian Torax Seperti Tapan Catur Ada Garis Hitam Putih Itu Yang Banyak Tahinide Tahinide Dan Sarkopakide Lanjut Lanjut Ke Mana Jadi Ini Sudah Dipahami Siklus Hidup Dari Parasitoid Telur Tidak Selamanya Yang Namanya Telur Itu Bulat Ada Telur Itu Yang Loncong Ada Yang Panjang Ada Yang Balok Itu Telur 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 Hama Yang Misalnya Tidak Semuanya Tidak Semua Telur Tepulat Dan Siklus Hidup Dari Parasitoid Telur Sudah Saya Jelaskan Di Imago Dari Parasitoid Dia Aufiposisi Pada Saat Inang Yaitu Fase Telur Kemudian Dia Perkembang Di Dalam Tubuh Telur Tersebut Dan Keluarnya Juga Masih Pada Fase Telur Ini Parasitoid Larva Di Aufiposisi Kemudian Telurnya Menetas Jadi Larva Larvanya Di Dalam Kemudian Dia Menjelang Berpupa Dia Keluar Dan Kemudian Dia Jadi Laku Seperti Ya Ini Kemudian Ada Number Of Imagers Per Individual Host Jadi Ini Berapa Jumlah Pradewasa Per Individu Inang Ada Solitary Dan Ada Gregorius Kalau Solitary Itu Biasanya Dia Dia Memproduksi Hanya Satu Keturunan Per Inang Atau Dengan Kata Lain Dia Biasanya Solitary Itu Dia Meletakkan Satu Telur Per Inang Jadi Setiap Satu Ini Setiap Satu Telur Ini Dia Isinya Satu Itu Solitary Setiap Satu Telur Atau Satu Larva Misalnya Itu Keluarnya Satu Itu Namanya Solitary Parasitoid Contohnya Ini Celunus Parasitoid Parasitoid Dari Evid Itu Satu Satu Evid Keluarnya Satu Itu Namanya Solitary Parasitoid Berbeda Dengan Gregorius Parasitoid Yang namanya Gregorius Itu Biasanya Dia Meletakkan Telur Itu Disebutkan Tipically Lay Multiple Eggs Per host Jadi Dia Meletakkan Banyak Telur Di Dalam Inang Sehingga Kalau Banyak Telurnya Ngeritakan Otomatis Yang Larvanya Nanti Juga Banyak Kemudian Keluar Juga Banyak Seperti Ini Ada Larva Ada Hama Kemudian Ada Parasitanya Banyak Banget Ini Yang Keluar Ini Dia Mau Berkupa Ini Namanya Gregorius Solitary Satu Inang Satu Kemudian Kalau Gregorius Satu Inang Muncul Banyak Itu Bedanya Lanjut Ke Proses Parasitoid Mendapatkan Inang Itu Bagaimana Yang Pertama Adalah Host Habitat Finding Atau Penemuan Habitat Bagaimana Cara Menemukan Habitat Dari Inang Itu Bagaimana Mungkin Bisa Dari Bentuk Tubuh Inang Itu Ya Shape Of The Host Kemudian Mungkin Dari Veses Atau Kotoran Dari Inang Itu Juga Sebagai Clue Bahwa Disitu Ada Inang Kemudian Ada Ada Chemical Coating Atau Ada Ada Apa Senyawa Kimia Yang Melapisi Dari Tubuh Inang Tersebut Nah Itu Juga Sebagai Clue Bahwa Disitu Oh Itu Kayaknya Ada 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 Inang Dan Dan Juga Ada Senyawa Kimia Yang Atau Volatile Compound Ada Senyawa Volatile Yang Diproduksi Oleh Inang Oleh Tumbuhan Itu Bisa Menjager Musalami Untuk Bisa Datang Habitat Inang Kita Harus Bisa Menemukan Habitat Inang Dulu Jadi Prosesnya Setelah Parasitotus Menemukan Habitat Inang Kemudian Dia Penemuan Inang Dia Penemuan Inang Itu Ada Larva Search Dan Ada Adult Search Bedanya Apa Nanti Akan Ada Setelah Ini Akan Dijelaskan Kemudian Setelah House Winning Penemuan Inang Kemudian Ada House Acceptance Atau Penerimaan Inang Dan House Suitability Sesuai Tidak Kalau tidak Sesuai Otomatis Tidak Tidak Terparasit Ini Ada Banyak Clue Ada Volatile Ada Chemical Coating Jadi Hama Itu Seperti Punya Bau Sendiri Yang Bisa Dikenal Kemudian VSS Dan Sebagainya Nah Ini Bedanya Strategi House Finning Strategi Yang Tadi Ada Adult Search Dan Ada Lapa Search Sebenarnya Sudah Saya Jelaskan Yang Namanya Inang Imago Yang Mencari Itu Biasanya Imago Yang Berkelana Mencari Kemana Mana Mencari Inang Dan Kemudian Kalau Sudah Ketemu Dia Menusukan Ofipositor Larva Dideposit Di Dalam Inang Jadi Telur Yang Dideposit Langsung Inang Itu Adult Search Bedanya Dengan Larva Search Yang Tadi Saya Bilang Larva Search Itu Atau Larva Yang Mencari Itu Ketika Inang Tidak Terlihat Hamanya Tidak Kelihatan Mata Hamanya Tersembunyi Misalnya Hamanya Di Malaysia Apang Garek Batang Sedangkan Imago Gak Bisa Masuk Masuk Ke Dalam Batang Gak Bisa Misalnya Atau Kututang Purung Dan Sebagainya Nah Itu Yang Larva Search Atau Larva Yang Mencari Itu Biasanya Itu Jadi Si Imago Terbang Kemudian Dia Tau Habitatnya Kira-kira Sekitar Situ Dia Mendarat Di Sekitar Habitat Inang Kemudian Dia Batang Batang Untuk Bisa Menemukan Penggara Batang Itu Dua Strategi Yang Beda Nah Ini Sebenarnya Apakah Petani Itu Bisa Melakukan Riring Atau Perbanyakan Mas Riring Itu Adalah Perbanyakan Masal Dari Serangga Apakah Misalnya Yang Yang Sering Dikurangkan Dari Trihograma Itu Adalah Salah Satu Parasite Delisir Apakah Petani Itu Bisa Melakukan Perbanyakan Tentu Bisa Buktinya Ini Saya Ambil Atau Saya Temukan Di Karawang Foto Foto Ini Saya Ambil Dari Telagasari Di Benong Kelompok Tani Benong Dua Dari Perbanyakan Sudah Seperti Saya Bilang Yang Parasite Inang Adalah Haman Namun Ketika Kita Memperbanyak Tidak Mungkin Kita Menggunakan Haman Yang Pasti Kita Harus Menggunakan Inang Alternatif Nah Inang Alternatif Atau Inang Pengganti Dari Dari Apa Namanya Hama Sir Popaga Ini Hama Utamanya Ini Apa Ini Menggunakan Korosira Sepalonica Dan Dia Adalah Sejenis Hama Gudang Dan Nah Kita Kita Memperbanyak Tehograma Dengan Tehograma Itu Parasite Telur Jadi Kita Akan Memanen Telur Korosira Sepalonica Sebelum Kita Panen Telur Otomatis Kita Harus Membiarkan Dulu Mulai Dari Telur Larva Pupa Imahul Dan Sebagainya Nah Ini Larva Dari Korosira Sepalonica Kita Kasih Makan Degak Degung Kecahpur Dan Sebagainya Larva Kemudian Apa Namanya Jadi Pupa Setelah Jadi Pupa Kemudian Jadi Imago Nah Imagonya Itu Kita Masukin Kesini Ini Buatan Petani Sendiri Masukin Kesini Ini Adalah Breeding Sitenya Dari Korosira Sepalonica Atau Mereka Menyebutnya Kamar Penantin Jadi Kita Kawinkan Disini Antara Imago Korosira Sepalonica Jantan Dan Petingan Dan Setelah Kapun Otomatis Dia akan Meletakkan Telur Telurnya Itu Yang Kita Panen Karena Yang Namanya Trihograma Parasitoi Telur Jadi Yang Sebenarnya Kita Ambil Itu Telurnya Telur Korosira Sepalonica Dan Kita Investasikan Dengan Trihograma Kita Punya Trihograma Kita Suruh Dia Melakukan Ovi Ponsisi Atau Meletakkan Telur Ada Tekniknya Tersendiri Dan Setelah Nah Rilisnya Seperti Ini Ini Dilapon Petani Di Telagasari Di Kabupaten Karawang Jadi Nanti Trihogramanya Itu Biar Biar Nggak Kehujanan Ada Trihogramanya Nantinya Dia akan Keluar Mencari Hama Penggerek Ini Penggerek Batang Padi Jadi Ini Salah Satu Hama Utama Padi Yang Bisa Digenalikan Dengan Parasite Tulur Yaitu Trihograma SP Ini Ada Video Yang Sangat Menarik Sekali Videonya Tidak Saya Tayangkan Disini Saya Kasih Snapshot Ini Karena Terlalu Panjang Jadi Kalian Harus Menonton Di Video Di Youtube Dan Ada Pertanyaannya Harus Kalian Jawab Mengenai Ini Yang Intinya Adalah Yang Namanya Ada Prosesnya Parasite Itu Bisa Memarasit Ini Salah Satunya Itu Ketika Ini Indoparasit Imago Pemuletakan Telur Penusukan Ovi Posisi Kedalam Larva Dan Kemudian Si Larvanya Tersebut Dia Memakan Jaringan Non Esensial Dan Kemudian Menjelang Berpupa Dia akan Keluar Dan Keluarnya Akan Seperti Ini Sangat Banyak Sekali Dan Dia Berpupa Di Luar Tubuh Inang Dan Anehnya Parasite Lain Karena Pasti Ada Ada Yang Ingin Mengganggu Si Pupa Tersebut Pupa Tidak Bisa Bergerak Bisa 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 Kemudian Pupa Dari Parasite Tidak Jadi Imago Dan Kemudian Tidak Lama Kemudian Larvanya Tersebut Larvanya Atau Inang 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 Dari Sebelum Mati Dia Merawat Parasite Itu Ya Nanti Kemudian Nah Ini Ini Ada Sebenarnya Ada Video Juga Saya Nggak Dibutar Ini Ini Adalah Trihogramma Trihogramma Ini Adalah Trihogramma Trihogramma Di Bawah Mikroskop Dan Dia Melakukan Apa Namanya Melakukan Ovi Posisi Gitu Ya Intinya Itu Dan Sebelum Dia Melakukan Ovi Posisi Dia Akan Mengetuk Antenanya Gitu Antenanya Itu Diketuk Untuk Melihat Apakah Telur Kesebut Sudah Apa Namanya Sudah Perparasite Atau Belum Jika Belum Terparasite Dia Akan Melakukan Ovi Posisi Kalau Sudah Terparasite Dia Tidak Mau Ini Ada Prosesnya Dan Biasanya Telur Hama Yang Sudah Terparasite Itu Warnanya Akan Semakin Agas Semakin Gulat Dan Kemudian Si Terparasite Dikan Keluar Telenomus Telenomus Ini Di Wah Mikroskop Ya Pesial Skel Itu Adalah Bagaimana Ovi Posisi Dia Saya Harus Dijawab Setelah Melihat Video Bagaimana Proses Unik Yang Mendapatkan Inang Bagaimana Yang Kemudian Inang Terus Kemudian Akan Mati Dan Sebagainya Terakhir Walaupun Ujian Masih Lama Tapi Tetap Saya Mengingatkan Bahwa Kalian Harus Menyelesaikan Semua Tugas Dari Saya Dan Juga Dari Asisten Dan Jangan Lupa Insektarium Karena Salah Satu Nanti Persyarat Untuk Kalian Bisa Ikut Was Adalah Insektarium Pertanya Dan Kalau Ini Diskusi Bisa Ditulis Di Youtube Oke Semoga Bermanfaat Dan Kita Sudah Selesai Silahkan Apa Namanya Nanti Ini Ada tugas Setelah Ini Dilihat Di Google Classroom Oke Saya Akhirin Sekian Untuk Minggu Depan Kita Akan Belajar Mengenai Predator Yang Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Su Semen 이거 Semen Taman ? Bi tidak These